Hai semua kali ini aku mau buat nastar daun yuk ikuti cara buatnya Selamat datang di channel Wimbrini Kitchen Ini bahan-bahannya 125 gram butter ditambah 125 gram margarin sampai putih dan mengembang Masukkan tiga kuning telur mixer lagi sampai tercampur rata setengah sendok teh garam 1 sendok teh vanilla ekstrak 50 gram gula halus 1 sendok makan susu bubuk lalu aduk dengan spatula Masukkan 25 gram tepung maizena 250 gram tepung terigu aduk sampai rata aduknya seperti memotong-motong Mengaduknya jangan sampai over make ya Terima kasih lalu tutup dengan plastik atau dengan kain lap kira-kira 15-30 menit di dalam kulkas Nah sekarang bagaimana cara membentuk nastar daun Kita ulangi sekali lagi ya Ambil setengah sendok makan adonan kita bulat-bulatkan dan lubangi tengahnya seperti membuat lalu pempek dan isi dengan selain nenas tutup kita bulat-bulatkan dan kita bentuk seperti daun ujungnya sedikit runcing dan dijepit tengahnya dengan jepitan spesial seperti ini lalu pinggirannya jangan lupa memberi sedikit terigu di jepitan agar tidak lengket lakukan semuanya sampai selesai lakukan semuanya sampai selesai lubangi tengahnya lubangi tengahnya beri selain nenas bulat-bulatkan lagi dan bentuk ujungnya sedikit runcing setiap kali menjepit jangan lupa jepitannya diberi sedikit terigu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau semuanya sudah dibentuk seperti daun kita oven 15 menit dengan suhu 150 derajat celcius sementara itu kita buat olesannya 2 kuning telur 1 sendok makan minyak 1 sendok teh susu kental manis setelah 15 menit di oven kita keluarkan dan olesi dengan olesan kuning telur aku mengolesnya 2 kali setelah itu panggang lagi dengan suhu yang sama kira-kira 15 menit atau sampai warna yang diinginkan nasar daun sudah matang terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe, komen, like, dan share sampai jumpa di video berikutnya daaaah selamat menikmati selamat menikmati